Program Love Your Child memberikan banyak tips kepada para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Orang tua yang sudah mendidik anaknya menjadi anak yang punya pola pikir bertumbuh, itu akan sangat berbahagia. Kenapa? Karena nanti anaknya akan mudah untuk melihat sisi baik dari sebuah kegagalan, sisi baik dari sebuah keburukan, sisi baik dari sebuah kekalahan atau kegagalan. Ya kalau mereka gagal, janganlah kita langsung menjudge, lalu memberikan hukuman, atau didiamkan, lalu dimusuhin, disindir-sindir dan sebagainya. Nah karena apa? Kita perlu ingat bahwa kesalahan itu adalah bagian dari belajar. Dan tidak ada yang mustahil. Kita punya banyak tulisan dari kitab suci ya, teman-teman juga di Alkitab, bahwa growth mindset atau pola pikir bertumbuh ini dipromosikan, diekspos dari perjanjian lama dan perjanjian baru lah ya, bahwa segala perkara dapat ditanggung dalam dia dan memberikan sokongan kepada aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kali ini kita akan membahas satu topik yaitu mengenai growth mindset. Apa itu growth mindset? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena! Shalom Eva! Nah kali ini topiknya mengenai growth mindset. Saya ambil topik ini karena tadi letar neman. Oh letar neman, iya. Kebetulan di dekat Studio Hope Channel ini ada banyak neman. Luar biasa ya, banyak yang tumbuh yang growing up sih. Iya, growing up sih. Iya, jadi kita akan bahas tentang bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk punya pola pikir yang bertumbuh, berkembang atau growth mindset. Emangnya kenapa Bu Helena dengan pola pikir anak-anak kurang bertumbuh? Iya, karena ternyata dari hasil penelitian terbukti bahwa yang membuat anak-anak dan juga orang muda akhirnya menjadi orang yang bahagia, diterima oleh banyak komunitas, dan juga dia bisa menjadi orang yang berperan dalam satu komunitas masyarakat, dan dia juga bisa menjadi berkat. Itu adalah bukan orang yang sangat cerdas, bukan orang yang sangat ganteng atau sangat cantik, bukan juga orang yang dari turunan garis biru, eh garis biru, garis biru ya, atau mungkin dari kalangan yang sangat kaya raya, bukan. Ternyata ditemukan oleh Carol Dweck bahwa ada loh orang dari berbagai kalangan, entah itu cantik, entah kurang cantik, atau kaya, atau kurang kaya, atau bahkan miskin sekalipun, tapi dia akhirnya bisa hidup bahagia, dan bisa menjadi seperti yang diharapkan sesuai dengan passion dia, ya sukses kan definisinya tiap orang tentu saja harus sesuai dengan passion dia ya. Nah itu ternyata adalah orang-orang yang punya pola pikir, keyakinan, growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Jadi kalau boleh dibilang growth mindset itu apa ya, keyakinan seseorang atau pola pikir seseorang yang membuat dia merasa bahwa keterampilan, kecerdasan, itu bisa dikembangkan melalui latihan, melalui ketekunan, melalui usaha dia. Jadi pentingnya buat anak-anak khususnya memiliki growth mindset ini. Sebenarnya orang tua juga. Orang tua terlebih kan, kalenitasi ini berguna untuk mereka di masa depan. Nah sebenarnya kita mau tahu nih, kalau tadi kan mungkin terjemahan yang secara bebasnya, ke apa itu growth mindset sebenarnya? Sebenarnya growth mindsetnya pola pikir bertumbuh. Growth mindset berarti orang-orang yang punya pola pikir bertumbuh. Jadi lawannya itu fix mindset, fix mindset itu seperti ini lah ya, kayak gembok nih. Dia gede kan, mungkin tanaman ini sama-sama gedenya nih. Sama-sama besarnya ya kan? Sama-sama tingginya. Sama-sama tingginya gitu maksud saya. Tapi nanti ini, kalau gak dipetik ya, dia akan tuh makin tinggi, 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 bahkan melampaui gembok ini beribu kali barangkali ya. Karena apa dia bertumbuh? Terus bertumbuh, dia dapat makanan baru, zat haram baru dari tanah, dia bertumbuh lagi, bertumbuh cabangnya, bertumbuh daunnya. Sementara ini enggak. Awalnya sama loh ya. Awalnya sama-sama tingginya mungkin cuma 15 cm, tapi yang ini gak nambah-nambah nih. Karena apa? Dia punya pola pikir atau keyakinan yang mati, tidak berkembang, fix, udah. Inilah saya gitu. Jadi, orang-orang dengan pola pikir fix mindset bisa jadi adalah orang yang sangat cerdas, yang sangat tinggi pendidikannya. Tapi kalau dia punya pola pikir fix seperti itu, maka yang terjadi adalah dia akan menolak tantangan, menolak tawaran kesempatan-kesempatan. Kalau dia merasa itu susah, itu bukan bagian saya. Siapalah saya ini? Masa saya disuruh jadi ini, tamu undangan di istana saya kan orang miskin, misalnya kayak gitu kan. Atau masa saya didapat biasiswa sih? Siapalah saya ini? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kalau dia sudah punya talenta yang besar, punya kecerdasan yang tinggi, tapi dia punya pola pikir fix mindset, maka itu akan membuat dia menjadi, ya, jadi tidak berkembang secara optimal. Ya kan? Sayang sekali, Fa. Nah, kalau begitu, apa manfaatnya kalau orang-orang yang memiliki pola pikir grow mindset, yang berkembang seperti ini? Ya, manfaatnya sudah pasti, tentu saja dia akan bisa mengeluarkan talentanya, minatnya dengan maksimal. Ya kan? Karena orang yang punya pola pikir grow mindset ini, mungkin kita bisa ngomong dari ciri-cirinya dulu ya, Fa. Ya, boleh-boleh. Ciri-cirinya tuh, jadi dia cenderung berpikir bahwa yang namanya tantangan itu, misalnya ujian, itu adalah tantangan. Buat dia? Bukan ancaman, ya. Kalau dia mungkin dipanggil, diundang untuk bisa menjadi utusan sekolah berlomba. Berlomba, kompetisi kan? Otomatis dia harus kerja keras dong untuk bisa memenuhi target dari kompetisi itu. Nah, kalau anak-anak yang fix mindset akan bilang, ya, kok lo lomba sih? Ya, aku jadi gak bisa tidur siang deh. Ya, aku nanti, kalau kalah gimana? Nanti orang ketawain aku dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya dia bilang, saya tidak mau ke lomba. Sementara anak-anak yang growth, mindset, pola pikirnya bertumbuh, dia akan bilang bahwa, ay, terima kasih ya, aku dikasih kesempatan untuk berlomba. Saya akan lakukan yang terbaik. Jadi, akhirnya dia bisa melewati puncak-puncak kesuksesan yang tak terbatas. Karena dia punya pola pikir yang dia mau tetap terus berusaha. Jadi, bukan hanya sekedar dia keluarkan talentanya, kecerdasannya hanya untuk menjadi sarjana. Habis itu, yaudah. Gak mau lagi untuk menerima kesempatan-kesempatan yang datang sama dia. Gitu kan? Dan, nah ini dia. Jadi, anak-anak atau orang-orang yang punya pola pikir growth mindset atau pola pikir bertumbuh, itu memang suka berlatih, tekun kalau mengerjakan sesuatu, dan motivasinya tinggi. Ya, jadi dia termotivasi untuk menjadi sukses seperti yang diharapkan, gitu. Dan, dia memang jadi happy learning, ya. Karena dia belajarnya senang. Karena kan dia yakin bahwa saya bisa kalau saya berusaha. Otomatis dia senang berusaha. Dia senang belajar. Jadi, belajar itu bukan beban. Belajar itu gak usah harus dipaksa-paksa. Tapi, belajar itu adalah sebuah kesadaran dari dalam diri karena saya ingin mengejar apa yang saya impikan. Kayak gitu. Senang gak sih punya anak kayak begitu? Senang lah. Kan Pak disuruh dia mau belajar, mau ngerjain. Gak usah teriap-iap mamanya. Woy, woy, belajar. Gak usah harus kayak gitu kan. Tapi, kita cukup bilang bahwa, gimana hari ini kamu mau belajar jam berapa, nak? Misalnya kayak gitu kan. Kalau kita lihat, kok dia main. Terus di luar tuh. Katanya kamu mau ini, nak. Besok targetnya mau dapat nilai 9. Udah belajar belum? Oh iya, Mak. Udah cepat gitu. Karena Pak dia didorong oleh dirinya sendiri. Wah, ini orang tua pasti akan sangat bergembira punya anak yang memiliki Grow Mindset. Itu sebab kita bahas itu sekarang. Nah, ini dia kita mau bahas apa saja yang harus orang tua lakukan. Dan bagaimana caranya. Pemirsa, tetap bersama kami di Love Your Shop. Kembali lagi di Love Your Shop. Dan kita masih membahas mengenai Grow Mindset. Nah, Ibu Helena, tadi sempat dikatakan orang yang punya Grow Mindset ini, dia pasti anak-anaknya. Ini kita ngebahasin anak-anak ya. Anak-anaknya dia suka belajar. Orang tua gak perlu nih punya effort lebih untuk senang belajar. Senang lah dia. Jadi, belajar itu satu hal yang menyenangkan buat dia. Aduh, rasanya bahagia banget. Saya udah ngebahasin kok anak saya begitu gimana ya. Senang banget terus saya. Mama, Mama, aku mau belajar dulu ya. Iya, dengan senang hati. Nah, kalau begitu. Tadi sudah sempat dikatakan anak-anak orang yang memiliki Grow Mindset ini. Ciri-cirinya adalah dia juga punya motivasi yang tinggi. Lalu berikutnya apa lagi? Tadi kan suka belajar, suka berlatih. Lebih banyak daripada yang pada umumnya yang tidak punya pola pikir bertumbuh. Lalu dia suka tantangan, berani mencoba. Dia gak takut kalah, dia gak takut gagal. Karena bagi anak-anak yang sudah punya pola pikir bertumbuh seperti ini. Justru kekalahan itu adalah bagian dari belajarnya. Ya kan, kalau kita misalnya dapat nilai jelek misalnya. Kita berusaha kan. Nilai saya dapat nilai 50. Kok 50 ya? Dari 10 soal, cuma 5 yang benar. Nah, kalau anak yang Grow Mindset mungkin nangis. Kenapa begini? Ntar pulang dihabisin mama deh nih gitu kan. Habis di-strap sama mama nih misalnya. Atau gak dikasih wajah aja. Tapi kalau anak yang Grow Mindset dia akan berpikir. Bu, itu yang 5 yang saya salahnya dimana ya bu? Misalnya gitu. Dia akan cari tahu. Oh, salah saya tuh tadi. Aduh, kurang satu kata ya bu. Iya loh, kamu kurang satu kata itu penting tuh. Oke, yang nomor dua bu, kenapa saya salah ya? Coba kamu tunggu lagi. Ya ampun, saya salah tulis. Oh, jadi harusnya begini ya bu. Jadi dia belajar dari kesalahan. Ini bukan malah jadi, males jadi belajar. Iya, jadi orang tua yang sudah mendidik anaknya menjadi anak yang punya pola pikir bertumbuh. Itu akan sangat berbahagia mestinya. Kenapa? Karena nanti anaknya akan mudah untuk melihat sisi baik dari sebuah kegagalan. Sisi baik dari sebuah keburukan. Sisi baik dari sebuah kekalahan atau kegagalan. Jadi kalau mereka bertanding kalah, ya biasa aja lagi. Biasa aja, paling dia sedih. Ya aku kurang hati-hati nih. Harusnya aku begini ya. Tapi dia akan cari tahu itu kenapa saya salah. Kenapa saya kok bisa kalah. Apa yang menyebabkan saya kalah. Dia akan cari tahu. Jadi dia akan senang dikasih kritikan. Jadi kritikan buat dia itu adalah sebuah anugerah. Aduh, makasih ya dikasih tahu ya. Sebenarnya fix mindset, kebalikannya. Kalau dikasih tahu marah. Iya. Kenapa sih salah terus, salah terus. Aku disalahin terus gitu. Padahal kan sebenarnya orang ngasih kritik itu pasti mengeluarkan energi dong. Mesti dihargai dong harusnya. Tapi fix mindset gak bisa melihat seperti itu. Dia alergi banget dengan yang namanya saran, kritikan, seperti itu ya. Terus, kalaupun anak-anak atau orang yang punya pola pikir, statis atau fix mindset, kelihatan dapat nilai baik gitu ya. Sama-sama nilai baik. Nah, kalau yang anak growth mindset, growth mindset, itu memang karena dia suka belajar. Oke. Iya, jadi kalau nilai baik itu karena dia emang suka belajar dan dia berjuang. Untuk mendapatkan itu. Bukan untuk mendapatkan nilai. Tapi karena dia emang suka belajar. Oh, kalau misalnya 3 tambah 2 sama dengan 5 ya oke. Aku kerjakan lagi, ah 5 tambah 3 sama dengan 8. Oh, gini tuh cara penjumlahan gitu kan. Dia suka mengerjakan itu. Dia bukan terpicu supaya orang bilang saya pinter. Ini yang dipikirkan oleh orang fix mindset. Jadi kalau dia sopan, itu semata-mata karena supaya orang bilang saya sopan. Kalau dia nilainya bagus, supaya orang bilang saya ini pinter gitu. Jadi bukan karena dari hatinya dia belajar. Bukan karena kesukaan. Bukan karena happy to learn gitu. Karena ya semata-mata karena dia ingin pengakuan dari orang lain. Wah. Iya kan? Sangat berbeda sekali ya. Makanya kita lihat mungkin ada 1 orang atau 2 orang nih nilainya bagus. Tapi ternyata kalau dia memiliki grow mindset, jadi akan bersifat mungkin berbeda dengan yang si fix mindset ini. Benar. Nah, jadi memang tuh dimulai dari siapa ya? Dari orang tua lah. Dari orang tua. Jadi orang tua yang punya pola pikir growth mindset atau pola pikir berkembang. Biasanya dengan sendirinya dia akan mendorong atau memberikan contoh model yang nanti akan ditiru oleh anaknya. Nah, kalau mamanya juga ditegur orang, mungkin dikasih tahu kesalahannya malah marah-marah, uring-uringan, ngamuk-ngamuk gitu kan. Malah teriak-teriak misalnya. Apaan sih? Campur aja urusan orang gitu kan. Padahal mau dikasih tahu, Bu. Tolonglah, Bu. Suara yang keras-keras tuh. Orang pada terganggu, Bu. Wah, yang ngamuk-ngamuk gitu. Anak kan belajar, oh kita harus berespon marah ya kalau dikritik ya. Kalau kita dikasih saran, kita harus ngamuk ya gitu kan. Jadi kan diserap sama anak-anak. Nah, jadi apa tuh namanya, kita perlu juga sebagai orang tua mencoba untuk berubah. Kalau dibilang sebenarnya lebih banyak orang yang punya pola pikir growth mindset atau fixed mindset, boleh saya bilang lebih banyak fixed mindset loh. Ya, saya juga akhirnya baru sadar saat ini. Jarang juga ya menemukan orang yang punya pikiran. Saya juga dulu fixed mindset. Saya juga merasa, atau jadinya saya sekarang nih fixed mindset nih, bukan growth mindset. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah merasa, oh saya kayaknya fixed mindset juga deh, Bu. Ya udah, kita senasib ya. Tapi yang pasti, memang growth mindset itu bukanlah nasib kita, takdir kita. Kita bisa berubah. Ya, kita bisa berubah. Seperti halnya orang mau jadi, apa ya, menjadi lebih sabar. Bisa kan kita perjuangkan. Kita bisa belajar, berlatih, berdoa. Ya, bangkit lagi kalau kita jatuh. Dan ya, teruslah perjuangkan niat kita untuk menjadi orang sabar kan gitu kan. Sama seperti gembok, tinggal dibuka nih, harus ada dibuka. Nah, ini dia kalau gembok gak bisa, Pak. Gak sepertumbuh dia. Nah, tapi dia harus dibuka supaya dia mau berubah menjadi si growth mindset. Tapi ini pola, iya, jadi kalau dia mau jadi growth mindset-er, ya ini harus berubah menjadi makhluk hidup. Nah, berarti kita akan membahasnya. Kalau gitu gimana caranya kita sebagai orang tua, membantu anak-anak kita untuk mereka memiliki pola pikir growth mindset ini, Bu Elana. Nah, tenang dulu Ibu Elana, kita akan membahasnya dan tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai growth mindset. Ya, Ibu Elana, sebelum kita masuk ke cara-caranya, tadi saya sempat tertarik dengan kata Ibu Elana, kalau orang tuanya memiliki growth mindset, kemungkinan anaknya akan, ya kemungkinan besarnya akan juga memiliki growth mindset. Tapi kalau misalnya orang tua ini memiliki beberapa anak, contoh dua atau tiga anak gitu, apakah semuanya juga akan growth mindset atau bisa jadi fixed mindset benar? Iya, iya, warna-warni gitu ya. Ya, sebenarnya tergantung dari interaksi, kualitas interaksi, frekuensi interaksi dari orang tua yang punya pola pikir bertumbuh ini dengan anak-anaknya. Kadang-kadang kan orang tua suka gini loh, pada anak yang pertama, waduh, kayaknya wah, waktunya banyak, quality timenya luar biasa gitu ya kan. Eh, giliran anak kedua sudah mulai kendor, ya mulai sibuk, anak ketiga apalagi, ya kan akhirnya dia gak ada waktu untuk ngobrol. Seperti ketika dia ngobrol dengan anak yang pertama, dia tidak ada banyak waktu untuk memberikan contoh di depan anaknya, bagaimana mempraktekan sikap dari pola pikir bertumbuh, sikap dari hasil pola pikir bertumbuh ini kepada semua anaknya secara sama rata, ya tentu saja akan berbeda-beda lah ya hasilnya, kecuali kalau dia juga memberikan kesempatan pada anaknya untuk berada di lingkungan yang growth mindset tersemua. Ya kan, misalnya dia ditaruh di sekolah, di mana sekolah itu menerapkan pendidikan dengan pola pikir growth mindset kepada semua anak-anak muridnya. Wah, bisa juga sih kebawa ya. Tapi tetap berubah, tapi tetap kembali lagi ke orang tuanya. Ya, orang tua tetap memegang peranan penting ya. Jadi kalau di sekolah misalnya diajarin bahwa kita perlu tangguh, jangan takut menghadapi kegagalan gitu. Eh, orang tua bilang, ya kamu gagal terus nih ya kan. Ya, dia polanya akan ikutin orang tuanya. Ambigu dia akhirnya pilih yang mana ya. Akhirnya ambigu dia jadi bingung gitu. Tapi memang orang tua menurut saya, sejak anak masih kecil usahakan gunakan narasi yang menunjukkan bahwa dia punya pola pikir growth mindset. Kalau mau anaknya growth mindset juga. Nah, ini tadi berhubungan dengan bagaimana kalau gitu orang tua. Orang tua dikatakan harus berubah. Termasuk dari narasi-narasi. Ucapan-ucapan. Selain tadi katanya kalau orang menegur kita, kecenderungan mungkin orang tua jadi mengeluarkan kata-kata gak mau ditegur dan ini dicontoh oleh anak. Atau ada cara-cara lain yang membuat anak akhirnya berpikir anaknya gak berubah. Bisa juga kayak gini, Fah. Kita suka dekat kan, jajan-jajan saya juga pernah ngomong nih ya. Aduh, capek banget sih. Berat banget deh ngurus kamu. Gitu kan misalnya. Ya kan? Misalnya ngomong-ngomong orang lain. Duh, berat banget nih ngurus jinci kecil. Luar biasa. Capek banget lelah lu. Aku udah gak kuat lagi deh. Misalnya kayak gitu kan. Misalnya kayak gitu tuh. Ya kan? Padahal itu kan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa dia putus asa. Dia merasa bahwa sudah final tuh. Bahwa apa tuh rasa lelah itu gak bisa di, apa namanya, gak bisa toleransi gitu. Dia merasa sebagai orang yang gagal gitu. Padahal harusnya kita bisa biasakan gunakan narasi yang lebih positif ya. Misalnya, aduh kayaknya aku mungkin butuh waktu nih untuk bisa menjalani rutinitas baru sebagai orang tua. Wah, saya mesti atur cara gimana ya. Supaya waktu saya untuk me time ada. Tapi juga saya bisa ngurus dia ya. Jadi saya imbang gimana ya. Itu jauh lebih punya harapan dibandingkan. Aduh, berat banget nih. Berat banget nih untuk ngurus si kecil. Buat aku nih kayaknya udah gak kuat deh. Kan udah putus asa itu. Terus kemudian juga atau karena kita merasa. Loh kok anak saya kok kurus banget sih. Kok gak gemuk-gemuk ya. Kayaknya aku adalah mama yang gagal gitu kan. Saya sudah gagal sebagai mama. Saya nih bener-bener harusnya gak usah punya anak nih. Saya merasa berdosa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak akan memberikan dampak positif apamun pada diri kita. Iya kan? Kenapa kita gak ganti dengan yang lebih memberikan harapan buat diri kita dulu loh ya. Iya, ini belum anak ya. Kita kalau bisa memberikan harapan pada diri kita tentu saja kita akan lebih mudah untuk bisa memberikan harapan juga. Ketika anak kita mengalami ya rasa frustasi atau rasa bersalah seperti itu. Kita mungkin bisa bilang bahwa kayaknya aku harus belajar nih gimana ya supaya anak saya bisa nafsu makannya baik dan badannya bisa sesehat. Itu tetangga kita itu gitu misalnya. Tetangga tuh kenapa ya anaknya nafsu makan banget ya. Udah gesit lagi anaknya. Saya mau belajar ah dari dia. Gitu. Ya kan jadi tidak membuat kiamat buat diri sendiri itulah mungkin ya bahasa yang paling ringkasnya gitu. Nah itu kan cara pertama berarti kita sebagai orang tua harus berubah terlebih dahulu. Nah sekarang nih ketika kita sudah menerapkan gimana caranya bantu anak? Apa yang harus kita lakukan? Bu Helen. Iya. Ini di rumah ya belum di sekolah. Jadi kalau di rumah tuh memang kita perlu lebih banyak memberikan contoh. Nah kamu tau gak ini bunga ini. Ya bunga beneran ya. Bunga ini itu sebenarnya tadinya dari ini loh. Dari kalau pakai kecil sekali lapu-lapu dia berkembang, berkembang jadi mekar. Kemudian nanti ada bijinya, biju tanam. Kita bisa cerita sama dia bahwa hidup ini juga seperti itu. Kita juga bisa berkembang, bertumbuh seperti ini. Yang tadinya kamu di dalam rahim mama jadi bayi. Kamu lihat foto-fotonya nih. Bertumbuh kan kamu kan? Nah fisik bertumbuh kita juga perlu punya kemampuan untuk berpikir positif yang bertumbuh. Jadi namanya bertumbuh kan mestinya gak makin layu ya. Makin besar, makin tinggi, dan makin berguna gitu buat sekitarnya. Kemudian ya kasih tau juga sama dia bahwa ada loh cara berpikir yang fixed mindset itu dia gak mau dirubah nak. Ya padahal semua orang kecerdasannya juga bisa berubah kok gitu. Ya walaupun sih sebagai psikolog sebenarnya ada, apa tuh namanya, ada masih produk kontra bahwa ada yang mengatakan bahwa IQ itu tidak bisa dikembangkan. Terubah itu the gifted gitu kan. Tapi Carol Dweck dan juga sebagian psikolog yang meneliti tentang growth mindset ini. Menemukan bahwa sebenarnya kecerdasan bisa dikembangkan melalui latihan, melalui ketekunan, dan motivasi. Jadi kita bisa lihat kan papanya tukang sampah, mamanya hanya jadi pembantu rumah tangga. Loh kok anak-anaknya jadi sarjana semua? Kan? Jadi bukan karena terberikan, bisa jadi si bapak itu sebenarnya punya IQ yang tinggi tapi tidak sempat dikeluarkan karena tidak ada kesempatan, tidak ada orang yang mengajari dia, dan seterusnya. Jadi sebagai orang tua kita perlu selalu memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa kamu bisa jadi seperti apapun yang kamu mau sepanjang, kamu mau berlatih, kamu mau berusaha dengan tekun, dan kamu mau memompah dirimu untuk selalu giat, motivasinya tinggi gitu. Nah ini saya juga jadi belajar nih, sebagai orang tua ternyata bukan hanya membantu anak-anak, itu yang harus punya growth mindset ini, tapi kita juga. Nah terakhir Ibu Haya, bisa kasih kesimpulan terlebih kepada orang tua yang maunya sih kita anak-anak kita berhasil, hebat, tapi bagaimana kita sebagai orang tua terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Iya, yang pasti kita perlu memberi ruang kepada anak-anak kita untuk memberi, bukan toleransi ya, memberikan ruang pada anak kita untuk, ya kalau mereka gagal, janganlah kita langsung menjudge, lalu memberikan hukuman, atau didiamkan, lalu dimusuhin, disindir-sindir, dan sebagainya. Nah karena apa? Kita perlu ingat bahwa kesalahan itu adalah bagian dari belajar, dan tidak ada yang mustahil. Kita punya banyak tulisan dari kitab suci ya, termasuk juga di Alkitab, bahwa growth mindset atau pola pikir bertumbuh ini dipromosikan, diekspos dari perjanjian lama dan perjanjian baru loh Eva ya, bahwa segala perkara dapat ketanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Terus bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan banyak lagi yang lain. Semua itu akan membantu kita untuk mengingat bahwa anak-anak bertumbuh dan melalui kesalahan, melalui kegagalan, dia tetap akan menjadi seperti yang dia mau dan Tuhan inginkan. Amin, terima kasih banyak Ibu Helena, dan terima kasih juga pada pemirsa yang telah menyaksikan program Lafilsat kali ini. Semoga kita setelah ini memiliki pola pikir, growth mindset. Dan kita bisa membantu anak-anak kita juga memiliki growth mindset. Tetap saksikan terus program Lafilsat, kita anak-anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, selamat berkati. Terima kasih telah menonton!